selamat menikmati 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 bercakap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi banteng kan dengan Aisyah aku tahu senang di pindah gue seluruh tahun senang untuk warisan banteng itu yang melarat malah aku jolak balik swanung itu cerita Buculu mesti gak jauh-jauh dari bab dua cuma kadang di bahasa analis meniriski tapi maksudnya ya meniriski bahasa kamuflase Aisyah itu Aisyah itu ditanya, nak poso sunat itu oleh batalotaur, sehingga tabiin kayak masrud kayak siapa itu kalau sama Aisyah hurmatnya yang tanya, kadang jaringin masrud Rasulullah itu kalau puasa sunat gimana? jadi Aisyah, ya Rasulullah pernah ngentikan gini, siya mutatowe amiru nafsi, ya orang poso sunat itu terserah dia, kalau baik ya diteruskan kalau enggak ya enggak, apa namanya poso sunat terus ada yang sohap tabiin tadi mau ngerti, ya umal mu'minin yuk, Nabi itu tahu esok-esok, apa aku ya Aisyah akan bagi saya gue, gue dua sarapan, seorang jauh buatan tapi ya enteng saja, izan asumu, kalau gitu ya saya kuasa jika ini menjadi bagi Imam Syafi'i yang wajib tapi itu niat tuh poso tapi kalau poso sunat kamu enggak wajib niat, asal lu orang sarapan jadi misalnya gini jam 8 siang kamu terbersit kuasa boleh, asal basuh itu itu kita tahu itu bahwa kuasa sunat tidak harus apa nginepkan dari siapa coba terus kalau yang membatalkan dari Aisyah dia tahu Nabi itu niat poso bareng ada seorang anser menghadiahkan saya bubur sarin terus menikup di sini intinya terus membatalkan jadi aku roh Nabi poso si do ras si do terus kamu enggak poso sunat oleh ras si do dari siapa coba dari Aisyah aku bocok tenang aku dunggak aku senangnya Nabi itu terus aku moco hadis tapi aku senang aku bocok objek aku salah itu paham ya?